Intro Nah, dantara kita ini sudah ada Dr. Putri Halo dok, apa kabar? Halo dokter Halo dokter Halo dokter Untuk kita bagaimana untuk mengolah daging yang merupakan sumber protein yang penting untuk tubuh ya Dan Dr. Putri ini adalah dokter gizi klinis tapi juga punya kahlian chef nih kayaknya ya Mungkin ada chef sebagai chef nantinya Sebagai seorang ibu Betul banget dok Nah Dr. Putri ini hari ini kita akan masak apa nih dok? Oke, pertama ini kita akan olah tentang protein hewani Karena kan kita perlu kecukupan dari protein hewani dan nabati Di sini yang jadi favorit banyak kaum adem biasanya stick nih ya, bener gak nih dok? Betul banget dok, stick daging ini emang paling wah mantap banget pokoknya Nah, makanya pagi ini kita akan mengolah stick dari daging sapi Nah, tapi kita pengolahannya sebisa mungkin yang tetap sehat pastinya dok Kali ini kita akan buat stick, di sini saya udah punya iron case, kita mulai aja ya dok ya Silahkan dok Nah, dok ini ngomongin daging ya dok ya, ini kan biasanya nih masyarakat agak-agak mungkin sebagian Ada yang memikir, wah daging ini kan gak sehat ya, apalagi daging merah ya Nah, sebetulnya kita bisa nih tetap menikmati daging asalkan kita bisa perhatikan lempaknya dok ya Betul, betul Nah, karena di situ ada daging nih dok ya, ini kan dagingnya ada yang bagian putih-putihnya nih Dan ada yang bagian merah Nah, mungkin dok bisa sampaikan kepada pemirsa bagaimana dok membedakan daging yang segar, yang sehat dan bagaimana membedakannya dengan lemaknya dok Oke, baik, biasanya tipikalnya kalau daging pastinya warna merah segar dok Betul Cuman memang yang ada di studio ini karena sudah dari tadi pagi ya, jadi sudah mulai agak pudar warna merahnya Tapi pastikan bahwa daerah tersebut lebih banyak dibandingkan warna putih Oke Jadi kalau biasanya kita beli istilahnya marbling dok, kalau banyak putih-putihnya itu semakin empuk tapi semakin banyak lemaknya jadi kurang sehat Nah, hati-hati itu, tapi justru yang marbling itu tuh yang bikin enak ya dok Betul, karena lemak itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan selera makan dok Nah, jadi kita pilih yang memang tipikalnya rendah lemak seperti ini ya Oke, ini kita tunggu iron case-nya Nah, ini saya pakai iron case dok, tujuannya biar panasnya terjaga dan dia bisa menambahkan zat besi di makanan yang kita olah Nah, ini sambil kita ini ya Oke, saya bantu Belum ini Sambil menunggu Nah, katanya nih si daging sapi atau daging steak ini karena memiliki kandungan cholesterol yang lebih tinggi dibandingkan ayam dan ikan Nah, ini faktor komitos dok Kolesterol pada daging sapi itu betul banget, memang lebih tinggi dibandingkan pada ikan Sebagai perbandingannya adalah, ini saya sambil marinasi dagingnya ya dok Nah, ini untuk mempermudah biasanya saya pakai semprotan daging Maaf, semprotan minyak agar tidak berlebih ya di dagingnya Tujuannya agar nanti si garam dan juga bumbu lainnya ini lebih meresap dok Garamnya pun saya dipilih yang untuk ini, jadi biar tidak berlebih ya Hanya betul-betul sedikit saja ya dok ya Sedikit saja, dan juga marinasi biasanya saya pakai dengan black pepper Oh iya dok, ini ngomong-ngomong untuk daging sapi yang kita olah sebagai steak ini bagian dari apanya dok dari sapi? Apakah bagian perutnya, dadanya, pahanya atau bagaimana dok? Yang sehat? Nah, kalau mau yang sehat biasanya tenderline atau khas dalam pastinya Karena paling rendah lemak ya dok Nah, ini saya kasih time juga untuk rempah-rempah selain menambah rasa juga menambah kesehatan pastinya Ya, dan di dua sisi ya baiknya Nah, oleh karena itu sambil kita tunggu marinasi kita bahas tadi lagi ya Untuk kolesterol Jadi kolesterol ini memang lebih tinggi di daging merah dok terhadapnya Dibandingkan ayam atau misalkan ikan Kalau ikan ini perbandingannya misalkan ikan ekor kuning Dia per 100 gramnya cuma sekitar 50 atau 60 Tapi kalau di sapi itu bisa sampai 100 Jadi dia akan lebih tinggi pasti Betul Ini dari marinasi berapa menit dok? Bagusnya sih biasanya 15 sampai 30 ya dok Biar berasa tapi disini kita untuk menghemat waktu kita langsung saja ya Dok, ini juga ada pertanyaan masyarakat dok ya Jadi untuk bisa menyantap daging merah dengan sehat Dianjurkan untuk memilih daging yang potongannya paling sedikit lemaknya Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta pastinya dok Karena tadi ya dengan semakin sedikitnya kadar lemak atau marbling Ini tujuannya adalah bisa membantu kita meningkatkan asupan proteinnya jadi lebih banyak Yang kedua lemaknya jadi lebih sedikit Makanya kita marinasinya harus benar Biar rasanya tetap enak dari si bumbunya tadi Soalnya lemak atau yang bagian putih tadi itu memang memberikan rasa gurih dok ya Makanya kalau kita ingin mendapatkan yang sehat kan kita mesti pinggirkan tuh yang putihnya Kita potong-potong putihnya Dan untuk menambah rasa tadi dok ya marinasi penting Penting betul marinasi dan juga tadi ya dengan salah satunya rempah-rempah juga kelayang garam ya Oke ini kita tunggu agak panas Memang dia harus panas setujuannya biar bisa berkerak dok Jadi kayak permukaannya dan kita masaknya gak terlalu lama Karena semakin lama pemasakan nah ini ya udah mulai keluar asap Nah asapnya udah mulai keluar tuh Semakin lama pemasakan Nah bunyi sampe kreces Nah ini udah bener nih Wah pemirsa nih aromanya udah mulai terasa nih Ini paling bagus Kalau kita ingin medium well Itu sekitar persisinya sekitar 3 menit 3 menit aja Tapi kalau misalkan di iron case ini Biasanya bisa lebih cepat 2 menit Jadi tergantung ketebalan dagingnya juga ya Nah mau ngomong nih dok yang well done Atau misalkan medium well Tingkat kematangan daging nih dok Nah ini juga di masyarakat juga ada fakta mitas tentang ini Nah katanya lebih baik kita mau konsumsi daging Yang tiga kematannya well done Nah ini fakta atau mitos? Apa ya? Nah ini adalah mitos dok Oh mitos? Ini mitos? Wah gimana tuh dok? Walaupun well done ini matang sempurna Ternyata menurut badan kesehatan keamanan dari makanan Semakin tinggi suhu pemasakan dan semakin lama Salah satu khawatirnya adalah meningkatkan karsinogenik Salah satunya adalah asam amin heterosiklik yang bikin kanker Nah ini bikin kanker prostat Kemudian payudara, kolorektal atau usus besar gitu ya Jadi memang dengan semakin matang justru bisa meningkatkan akumulasi zat pemicu kanker tadi dok ya Karsinogenik ya? Betul, matang itu penting dok Tapi kita harus ingat bahwa suhu yang baik untuk daging sapi itu lebih rendah dibanding unggas atau ayam Jadi cukup minimal di atas 64 derajat dia udah matang Jadi gak perlu yang harus suhu tinggi gitu dok Karena gini dok, kadang-kadang kalau kita makan sate dok ya Kadang-kadang tuh bagian yang warnanya lebih gelap, lebih hitam itu lebih krenyes dok Lebih kranji Ya itu hati-hati ya, semakin lama memproseskan apalagi tadi ada yang krenyes-krenyes kebanyakan Jadi pertemuan dari si lemak dengan api, pembakaran kan beda dengan ini ya dok Dengan pemangahan otomatis, dia akan lebih banyak lagi karsinogeniknya hati-hati Oh itu lebih banyak lagi ya, ternyata jadi harus hati-hati Untuk para penikmat sate ya harus lebih aware lagi Betul, ya Nah dok, tapi ini terlepas dari cara pengolahannya dok ya Apakah itu dipanggang atau disate Nah katanya nih, kalau kita terlalu banyak makan daging Dapat membuat terjadinya rusak, ginjal rusak dok Nah protein apapun salah satunya daging merah dok Kalau memang terlalu banyak jenisnya Memang bisa memicu gangguan fungsi ginjal Terutama pada orang-orang yang memang punya gangguan fungsi ginjal pada awalnya dok Jadi otomatis kita harus memperhatikan jumlah asupannya saja Selama tidak berlebih, tidak akan memicu ginjal Jadi ini fakta dok ya Fakta Fakta Nah ini tadi dokter masukin bawang putih dok ya Bawang putih pakai kulitnya Nah tinggal digeprek aja Manfaatnya apa dok bawang putih ini? Bawang putih salah satunya selain pastinya menambah rasa Dia juga salah satu prebiotik yang bagus Dan kenapa kulitnya kita pakai? Karena kulitnya ini ternyata meningkatkan aroma Dari si bawang putihnya ini Tapi tidak dimakan Yang dimakan pastinya putihnya aja Nah ini kan pasti ada minyak dari lemaknya ini Dan juga penambahan sebagian butter tadi Jadi kita tidak perlu menambahkan yang ada di air antasnya Boleh minta piringnya dok? Boleh dok dok Baik banget Wah mantep banget nih aromanya Kita tinggal ambilin aja ya Dan memang tidak terlalu lama ya masaknya itu cukup sebentar ya dok Betul Semakin lama ingat makin meningkatkan karsinogeniknya Oh karsinogenik Betul Nah ini kan cuma daging aja kan dok ya Nah ini makannya harus menyeimbangkan semuanya itu bagaimana cara? Betul Salah satunya pasti butuh dressing pada beberapa orang Nah Betul Sausnya dok ya? Sausnya betul Nah ini saya iji untuk mengganti ya dok Silahkan dok Baik Nah dok Ini stick daging sapi ini Sebenarnya Sebetulnya sehat atau tidak dikonsumsi sering-sering dok Karena kan mungkin ada nih orang yang memang betul-betul penggering Memar daging Betul Nah seberapa bolehkah kita mengkonsumsi daging dalam seminggu? Oke Paling maksimal dua kali kalau boleh saran Jadi kita tetap perlu daging merah dok Karena zat besinya tinggi sekali Asal ada lemak ya Dan jangan lebih dari dua kali Harapannya agar tetap bisa memvariasikan dengan protein lain Sehingga tidak memicu tadi beberapa efek samping dari daging merah Ini kalau dokter perhatikan saya pakai minyak semprot Agar tujuannya tidak dituang Kalau dituang ingat lemaknya bisa berlebih Sehingga meningkatkan kalori dan lemak Tanpa kita sadari jadi pengolahan Ini pakai minyak apa dok tadi? Saya pakai apa namanya minyak olive oil Olive oil ya Oke Oke ini udah mulai kemana ya dok ya Nah kita ini mau bikin dressingnya dok ya Iya betul Karena kan nggak lengkap nih Kalau makan stick nggak ada dressingnya ya Banyak kering gimana gitu ya dok ya Biar harum kita pakai bawang bombay Dan juga sedikit bawang putih Sampai harum atau layu Tadi minyaknya cuma spray-spray dikit aja dok ya Spray-spray dikit aja Nanti sampai wangi Kita tambahkan gurinya dari kaldu Oke Wah ini aroma bawang bombay ini Sekarang khas sekali ya Nah dok ini ngomongin saus atau dressing dok ya Ini kan menggunakan bahannya tomat nih Kemudian juga mungkin ada tepung maizena Betul Bagaimana supaya kita tetap mendapatkan hasil sehatnya dari saus yang kita gunakan untuk steak ini Iya Pastinya tadi bahan utamanya ini saya gunakan yang sealami mungkin dok Tomat, ada cabai keriting merah ya Itu pasti tinggi vitamin C dan juga Saya pakai tomatnya ini sudah direbus Kalau tomat sudah direbus dia likopennya tinggi Betul Jadi dengan likopen yang tinggi pasti lebih sehat Dan likopen penting untuk kesehatan prostat laki-laki ya Betul Terus jangan lupa juga bahwa apa namanya kita tambahkan juga tadi ada Dan dibanding ini ada apa tadi dok Kaldu Kaldu Dan juga ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain Salah satunya maizena Selama tidak berlebihan dan sebatas hanya bumbu tidak masalah dok Dan yang perlu diingat adalah untuk dressing dari steak Itu yang bagus biasanya cuma 20 atau 30 mili aja Makanya disajikannya pasti di tempat kecil gitu ya Betul Betul Oke Bumbu-bumbu lain sepertinya sudah agak layu ya dok Ya Baik kita mulai masukkan Kaldu 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 nya ya Oke Kaldu apa nih dok Saya pakai kaldu dari Ceker Tapi boleh dari Dari sapi juga boleh Dari sapi juga boleh Tapi ini aromanya memang membuat saya ingin membuka masker Jadi lapar ya Kaldu itu bikin gurih ya dok ya Betul Dan tentunya juga selain saus harus dibanggil lagi dengan sayuran ya dok ya Betul Betul Nah ini saya tambahkan dengan Tomat Saus tomat Saus tomat dan juga satu sendok makan kecap Kecap ya Kalau hanya sebatas bumbu kita tidak masalah Nah cuman nanti penyajahnya tidak disemuakan ya Siap dok Oke Mantap pemirsa nih Aromanya Kita kasih sebagian dari lada Lada Dan juga pala Pala Dan boleh tambah gula dok ya Boleh hanya untuk Ini aja Bumbu aja Penyimbang rasa Penyimbang rasa Betul Dan garam Hanya secukupnya saja ya dok Secukupnya garam ya Betul Boleh saya bantu aduk dok Boleh silahkan monggo dok Oke saya bantu aduk Kalau ini sudah selesai dok setelah diaduk ini Ya ini tunggu campur merata Nanti lebih oke lagi Kalau misalkan kita tambahkan tadi ya Misalkan maizena sedikit saja Tapi sebetulnya kalau kaldunya tidak terlalu banyak Sudah mulai agak kental ya dok ya Iya betul Ini sudah mulai kental dok Ya Tambahkan sedikit Oke Sudah jadi Sudah jadi dan bisa disantap berbarengan dengan steak Ini ngomong-ngomong ya dok Ini steak yang tadi sudah jadi ya dok ya Betul Kalau dilihat ini ada warnanya ada merah-merah gini ya dok ya Ini warnanya sudah matang dok Nah biasanya kita sebut dengan medium well dok Medium well ini pemasakannya di atas 64 derajat Dan ini sudah bagus untuk membunuh bakteri Oh berarti sudah matang ya Betul Dan penting juga setelah mematikan api dok Biarkan 3 menit jangan langsung dimakan dagingnya Resting dulu ya Iya resting ini tujuannya untuk mematikan bakterinya Oh ya Ini cukup oke ya Dia sudah matang Sudah cukup dok Oke Sematikan ya Ya Nah nanti tinggal disajikan kita 20 atau 30 Oke Nanti bentuknya akan seperti itu dok ya Iya betul Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya